Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini saya tengah berada di lantai 2 Gadeng Rektorat Kampus B, Universitas Islam Negeri Reden Fata, Palembang. Tepatnya pada tanggal 25 Mei 2023, telah teraksananya kegiatan Seminar Nasional Nusantara, yang mana diusung dari Kidu, Malaysia. Berikut liputannya. Kegiatan Seminar Pendidikan Nusantara dengan tema Ziarah Mohabba, Kolej Islam Darul Ulum, Kidu. Pendidikan terpadu acuan kita. Seminar Pendidikan Nusantara dilaksanakan di lantai 2 Gadeng Rektorat Kampus B, Universitas Islam Negeri Reden Fata, Palembang pada Kamis 25 Mei 2023. Acara ini dihadiri oleh Ketua Pengawal Eksklusif Kolej Islam Darul Ulum, Kidu, Kepala Biru AUPK, Narasumber, Dekan Setiap Fakultas, beserta jajarannya, dan mahasiswa dari Malaysia yang melakukan pertukaran pelajar di Fakultas Da'wah dan Komunikasi. Kegiatan ini diisi dengan pembukaan, pembaparan materi, dan penyerahan pemberian cendera mata kepada pihak Malaysia. Profesor Madia Haji Zawawi, Bina Haji Ahmad, selaku Ketua Pengawal Eksklusif Kidu, mengatakan penyediaan pelajar mahasiswa Universitas Malaysia ke UIN Renfata, Palembang agar terus berjalan dan bersenambungan dengan adanya kerjasama antara universitas. Dr. Haji Durbrutu, MA, selaku Kepala Biro AUPK, berharap dengan adanya seminar ini agar menjadi wujud satu kesatuan yang lebih luas pada pendidikan agar berkesenambungan. Ya, Alhamdulillah kegiatan kita hari ini itu ada kunjungan dari Kidu Malaysia ke UIN Renfata, Palembang dalam rangka menindaklanjuti MOU atau Master of Understanding yang telah ditandangani terdahulu di mana dalam Master of Understanding itu MOU adanya kerjasama antara UIN Renfata, Palembang dengan Kidu yang dari Malaysia dalam rangka pengiriman mahasiswa yang berasal dari Malaysia untuk kuliah di Raden Patah, Palembang yang memang selama ini sudah ada mahasiswa yang berasal dari Malaysia dari Kedah itu yang kuliah di Raden Patah, Palembang jadi acara ini memang sangat baik untuk UIN terlebih UIN ini kan sedang meningkatkan program oleh Ibu Rektor menjadi universitas yang berkelas internasional jadi kita khususnya Ibu Rektor ini berupaya semaksimal mungkin untuk menjalin kerjasama bukan hanya ke Malaysia yang nantinya juga akan kita jalin kerjasama dengan Thailand dengan Arab Saudi dengan Sudan dengan Brunei dengan Singapura dan sekarang sudah dibuka kerjasama dengan Australia dan Portugal itulah upaya-upaya yang dibuat salah satu Ubu Rektor kita ini untuk meningkatkan dan memajukan setiap halus meningkatkan status Universitas UIN Renfata, Palembang ini menjadi kelas internasional jadi kita sangat mendukung baik acara ini dan berlangsung dengan baik kita sambut mereka dengan baik dan insya Allah nanti ke depan kita juga akan berkunjung ke Malaysia untuk membalas kunjungan ini sekaligus nanti di Malaysia kita sosialisasi tentang keberadaan UIN kita di sana nah inilah barangkali tanggapan saya tentang acara kita hari ini dan insya Allah tadi berjalan dengan baik dan lancar terakhir Bapak harapannya sendiri jadi buat anak-anak mahasiswa dari hidup di UIN Renfata, Palembang harapan kita kepada mahasiswa yang berasal dari Malaysia daerah manapun itu yang kelihatan di UIN Renfata, Palembang kita harapkan kepada mahasiswa ini agar bisa beradaptasi bisa beradaptasi dengan adat dan budaya masyarakat di daerah Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang ini nah kemudian kita minta mereka supaya terbuka jangan menutup diri ya nanti kita harapkan mereka bisa berteman baiklah dengan mahasiswa-mahasiswi kita di sini sehingga nanti akan ada saling tukar-menukar informasi tukar-menukar budaya mungkin saling bersilaturahmi nah itu harapan kita dan kita harapkan juga mereka itu bisa nanti menyelesaikan kuliahnya tepat waktu gitu ya tepat waktu sehingga adik-adiknya atau untuk rekan-rekan yang ada di Malaysia sana merasa nyaman kuliah di Kota Palembang khususnya di UIN Renfata, Palembang pada saya pertemuan pada hari ini merupakan satu kejayaan luar biasa daripada jangkaan saya pada mulanya ialah forum biasa tapi ini sudah menjadi satu forum yang rasmi yang boleh kita harapkan akan menuju satu kesatuan dalam lebih luas dan kita bicarakan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pendidikan bersepadu yang kita anjurkan itu jadi akan menjadi satu kenyataan insya Allah dan harapannya sendiri untuk mahasiswa yang ada di UIN yang dari Malaysia itu harapannya bagaimana Profesor? ya saya memang menaruh harapan tinggi pada mereka apabila kembali ialah mereka akan merupakan pendakwah-pendakwah Islam yang akan terus berjuang bagi meneruskan kesenanggungan risadah Rasulullah SAW di dunia sebelah sini itu harapan-harapan yang hakiki yang ada pada kidu demikian informasi yang dapat saya sampaikan saya Saskia Afrida reporter Rafa TV dan tim kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!